Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara men-setting router Totolink N300RT ini menjadi sebuah akses poin untuk hotspot poceran. Sebelum kita men-setting router Totolink N300RT ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, sebelum kita men-settingnya kita harus tahu kondisi router ini apakah sudah disetting atau masih dalam kondisi default. Kalau router ini masih baru dalam kondisi default teman-teman semua bisa langsung setting. Tetapi kalau router ini sudah ada settingan berarti kita harus reset terlebih dahulu. Di mana tombol resetnya? Tombol resetnya ada di sebelah sini. Teman-teman semua bisa langsung tekan di sini kemudian agak lama nanti akan ter-reset. Untuk router yang saya pegang ini sudah saya modif ya teman-teman ini sudah ada modifan untuk poe out-nya. Tetapi sebetulnya untuk router N300RT ini sudah support yang namanya poe in. Jadi untuk one dan satu lan di sebelahnya ini ini sudah support poe in. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir apabila ingin menempatkan router ini di tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan sumber arus listrik. Jadi tidak perlu harus menggunakan updater yang dicolok secara langsung di jack DC-nya ini. Jadi tidak perlu lagi teman-teman langsung colok di jack DC-nya ini. Nah ini saya contohkan saya ada kabel ini ada poe injektor di sini. Jadi kita bisa menggunakan poe injektor atau dari perangkat yang bisa mengeluarkan poe out. Ini contoh saya colok menggunakan adaptor dan poe injektor. Ini saya contoh, ini adaptor. Ini ada adaptor. Ini saya contohkan, saya colok sini. Ini saya colok ke mikrotik teman-teman ya. Merkotik saya ada di bawah. Baik ya, ini sudah ada data dan arus data dari mikrotik yang sudah ada settingan hotspot. Ini saya coloknya ke LAN ya. teman-teman. Nah, lihat calok ke LAN. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sudah menyala langsung. Ya, menyala langsung. Saya agak gelapkan untuk ini cahayanya. Biar kelihatan. Oh, masih. Lampunya masih agak kurang kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan. Saya keluarkan saja cahayanya. Oh, ini dari kameranya ya. Saya kurangi pencahayaan di kameranya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan lampunya menyala teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini lampunya menyala. Jadi, tidak perlu lagi menggunakan adapter ya. Nah, jadi untuk setting AP, kita colok ke LAN ya. Kenapa ke LAN? Supaya nanti satu jaringan dengan LAN ya. Ya, jadi jangan ke WAN ya. Kalau WAN, itu kalau ini dijadikan sebagai klien ya. Klien untuk hotspot. Atau untuk klien settingan yang lain ya. PPOE atau settingan untuk static IP. Tetapi kalau ingin dijadikan access point atau AP sebagai hotspot voucheran, kita harus colok ke LAN. Sebenarnya bebas ya. Mau ke sini atau ke sini yang lain juga bebas. Tapi kalau Anda colok yang lain, ini nggak bisa nyala ya. Karena memang tidak ada atau tidak support ke POE-in. Jadi, N300ET ini LAN-nya sudah didesain. Sisi support POE-in. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Apabila ingin menempatkan router ini di tempat yang jauh dari sumber listrik ya. Oke. Selanjutnya, kalau ini sudah menyala ya, teman-teman. Kalau tadi ingin kita setting ya. Jadi, sekarang kita bisa setting. Dan karena ini sudah ada settingannya, ini akan saya reset terlebih dahulu. Caranya dengan menekan tombol reset yang ada di sini ya. Kita tekan agak lama. Kita tekan agak lama. Kita lihat lampunya sampai nanti berkedip atau menyala semua. Nah, ini sudah di reset. Kita lepas ya, resetannya. Dan sampai menyala kembali normal ya. Oke. Sekarang tinggal kita lakukan setting sebagai akses point ya. Untuk settingnya, kita bisa menggunakan komputer atau laptop atau bisa menggunakan handphone. Dan, alat yang paling mudah yang sering kita temukan adalah di HP. Baik ya, teman-teman. Akan saya coba praktekan di HP atau di handphone. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita lanjut, ini akan saya caput dulu ya data dari mikrotik. Supaya nanti kita tidak mendapatkan IP langsung dari mikrotik. Karena kan ini terhubung langsung kelan. Nah, ini akan saya caput dulu datanya saja. Yang masuk ke mikrotik. Ya, ini dia. Ya, ini yang hitam. Saya caput dulu. Yang hitam. Hitam ini saya caput dulu. Oke. Saya caput ya. Yang terpenting adalah untuk data tidak ada tapi masih menyala ya. Oke. Jadi ini tidak menggunakan adapter dan langsung menunjukkan PoE ya. Oke. Kita lanjut ke settingan ya. Kita gunakan handphone saja. Oke, teman-teman semua. Sekarang saya sudah berada di layar handphone. Nah, ini dia. Sekarang kita harus cek ya. OEV kita terkoneksi ke mana dulu. Nah, jadi sebelum kita setting, kita harus koneksikan ke access point yang akan kita setting menjadikan AP. Nah, ini belum terdeteksi ya. Nah, ini dia. Sudah ada totaling N300 RT. Nah, ini yang tadi akan kita setting menjadi AP. Kita hubungkan ke sana. Dan ini sudah mendapatkan IP. Biasa kalau untuk N300 RT dia yang minta login. Tapi ini login ke dia sendiri ya. Nah, ini kita ketuk di sini. Dia minta login ke dia sendiri. Jadi, kadang-kadang muncul hal amanya kadang-kadang tidak. Itu tergantung dari handphone kita masing-masing. Mungkin kita bisa lihat ya. Berapa sih AP address untuk mengakses ke totaling ini? Kita lihat dengan cara lihat settingannya. Ya, lihat settingannya. Di sini kita lihat akses. Kita lihat IP address-nya. Di situ ada gerbang. Itu 192.168.11. Jadi, untuk mengakses settingan atau web setting untuk totaling N300 RT ini kita menggunakan IP tersebut. Dan untuk melakukan settingannya, kita bisa menggunakan browser ya. Misalkan kita menggunakan Chrome. Nah, kita menggunakan Chrome teman-teman. Kita ketik IP address yang tadi. Yaitu 192.168.1.1. Oke, kita enter. Nah, ini sudah masuk ke login. Jadi, ke login-nya kita ketik. Ya, biasanya pakai admin. Admin. Ini sudah ada. Kemudian password-nya juga sama. Admin. Oke. Nah, sudah masuk. Kemudian kita lihat ke advance ya. Jadi, kita tidak usah pakai click setup. Kita langsung advance saja. Oke, kita besarkan biar kelihatan tulisannya ya. Kita lihat menu-menu di sebelah sini. Oke. Mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah di menu wireless. Ya, di menu wireless. Kemudian, kita ganti SSID-nya sesuai dengan SSID yang akan kita gunakan di password kita. Misalkan Echo Hotspot. Ya. Echo Hotspot. Oke. Kemudian, untuk inscription. Ini bebas ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin pakai, silakan pakai. Tetapi kalau sudah ada hotspot mikrotik. Saya rasa ini tidak perlu. Ya. Jadi, kita langsung saja apply. Ya. Kita apply. Menjadi Echo Hotspot ya. Apply. Oke. Kita tunggu. Supaya berubah terlebih dahulu. Kemudian, kita akan koneksikan ulang ke router Totolink tadi yang sudah kita ubah namanya menjadi Echo Hotspot. Ya. Kita lihat. Apakah sudah ada Echo Hotspot. Jadi, kita cari. Kita rubuh langsung. Kita lihat Echo Hotspot sudah ada belum. Nah, ini sudah ada. Ya. Kita pilih. Sudah mendapatkan IP. Ya. Kita kembali ke Google Chrome tadi. Ya. Kita kembali ke Google Chrome tadi. Ketik admin. Ya. Kemudian, masukkan lagi admin. Oke, teman-teman. Kemudian, kita login kembali. Oke. Kemudian, ke menu advance. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah. Ya. Ini sudah. Untuk wirelessnya sudah. Kemudian, untuk. Misalkan, kita mau ganti password terlebih dahulu. Nah, ini boleh. Ya, teman-teman. Ganti password terlebih dahulu. Supaya nanti tidak gampang dibobol. Ya. Kita ganti password terlebih dahulu. Supaya tidak gampang dibobol. Ya. Kita ganti passwordnya. Misalkan, menjadi username yang lama. Ya. Ini diketik masukkan dulu. Ya. Kemudian, current password. Password yang lama. Ya. Admin juga ya. Salah secara default. Dan ini username yang baru. Ya. Misalkan, kita kasih nama. Eko. Hotspot. Hotspot. Oke. Kemudian, untuk new passwordnya. Misalkan ya. Eko 123. Eko 123. Oke ya. Eko hotspot dan Eko 123. Kemudian, apply. Nah. Kalau sudah di apply. Nah. Kita masukkan password yang baru. User dan password yang baru. Eko. Hotspot. Oke. Eko. 123. Nah. Masukkan ke verification code-nya. R. W. F. C. Login. Nah. Ini sudah masuk kembali. Jadi, router ini sudah kita ganti password. Ya. Tadi sudah kita ganti nama wirelessnya. Kemudian, Sudah kita ganti password. Dan yang terakhir adalah, Kita lakukan yang namanya, Ke advance lagi ya. Ke advance lagi. Menu advance lagi. Mendisable. Untuk DHCP. Ini yang terpenting ya, teman-teman. Di network. Kemudian, Di LAN setting. Nah. Kita ganti. Settingan DHCP. Ya. DHCP yang ini ya. DHCP. Ini kita ganti menjadi disable. Supaya tidak ada DHCP server di router totaling ini. Nah. Kemudian untuk IP address. Silahkan teman-teman ganti kelasnya. Mungkin sama dengan kelas di hotspot. Teman-teman semua. Ya. Yang belum dipakai oleh klien-klien. Ya. Misalkan. Saya ganti ya. Ya. 10. Oh. 192. 92. 168. 85. Titik. Misalkan 222. Oke. Mungkin mudah-mudahan ini tidak ada ya. Nah. Ini saya tebak-tebak saja dulu. Tapi kalau nanti teman-teman di server masing-masing. Di setting. Supaya tidak sama dengan IP-IP yang lain. Yang sudah digunakan oleh klien-klien hotspot. Ya. Oke. Kemudian. Ini sudah di-disable di DHCP servernya. Kemudian baru kita apply. Oke. Kita apply. Sudah ya teman-teman. Ini settingan untuk AP. Sudah selesai kita setting. Sudah selesai kita. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah memasukkan kembali untuk datanya ya. Supaya router totaling itu sudah terkoneksi dengan mikrotik. Oke. Ya. Ya. Baik teman-teman. Sekarang kita colok kembali datanya ya. Ke mikrotik kita. Ini sebenarnya suite ya. Suite yang terhubung ke mikrotik. Oke. Saya colok kembali di sini. Oke. Sudah saya colok. Dan ini datanya harusnya menyala kembali ya. Datanya sudah menyala kembali di sini. Ya. Ini sudah menyala. Nah sekarang kita akan tes ya. Menggunakan HP kita terkoneksi ke akses point ini. Nah sekarang sudah siap untuk menjadi sebuah akses point. Tinggal teman-teman mau taruh di mana ya. Taruh di tembok, di atas tiang, atau di tempat yang strategis. Di mana nanti untuk koneksi hotspot poceran. Oke teman-teman. Sekarang kita sudah balik lagi ke layar handphone. Kita coba koneksikan dengan HP hotspot yang sudah tadi kita setting. Kita lihat sekarang terkoneksi ke mana dulu. Nah ini masih di yang lain ya. Ini dia hotspot. Kita pilih hotspot ya. Hotspot yang tadi adalah router yang sudah kita setting. Oke kita pilih. Dan sekarang sudah mendapatkan alamat IP. Nah ini sudah. Kalau sudah mendapatkan alamat IP. Baru kita pilih ya. Ketuk di sini untuk login ke jaringan. Nah kita lihat. Dan ini sudah masuk ya. Masuk ke Econet Hotspot ya. Ini halaman login dari hotspot saya. Ini G121 Wifi Hotspot. Internet unlimited double jam non-stop. Nah ini tinggal login. Jadi HP-HP yang terkoneksi ke router yang tadi. Ini sudah bisa digunakan untuk hotspot poceran. Nah ini sentuh mungkin saya pakai user yang ada aja. Ya admin. Oke. Login ya. Nah ini sudah bisa digunakan untuk berinternetan. Nah ini sudah menggunakan HP hotspot. Econet Hotspot ya. Ini sudah bisa dipakai untuk perinternetan. Misalkan kita pakai YouTube ya. Nah ini untuk yang hotspot poceran. Oke teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya. Bagaimana cara setting untuk totolink. Luter totolink N300RT ini menjadi sebuah access point hotspot. Ya itu saja. Jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan publikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa untuk like, komen, and share kepada teman-teman Anda semua bila video ini bermanfaat. Itu saja. Berjumpa lagi di next video. Oke jadi settingan-settingan itu cukup menggunakan HP aja teman-teman bisa. Ya kalau misalkan mau masuk lagi harus dengan IP address yang sudah berbeda ya. 85.222. Nah ini dia.